selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang ini banyak orang yang melakukan kesyirikan bahkan kesyirikan besar seperti bertawaf di kuburan menyembeli hewan kurban untuk kuburan mereka melakukan kesyirikan besar dan sekaligus tapi dia sholat maka tidak ada manfaatnya sholat seperti ini kalau dia masih melakukan kesyirikan apakah syarat ini bisa terlepas bisa dihapus misalnya jika ada seseorang yang dipenjara misalnya diikat dengan rantai tidak bisa menghadap kiblat tidak bisa berwudu tidak bisa menutup auratnya tidak mungkin bisa sujud dan ruku apa yang dia lakukan dengan kondisi seperti ini sholat sesuai dengan kondisinya dan alhamdulillah sholatnya sahih apakah dia kalau seandainya dia bukan muslim apakah ini bisa jatuh syarat ini tidak mungkin maka kalau ada orang sholat tapi dalam kondisi tidak mengetahui tawhid tidak mengetahui tentang kesyirikan maka apa manfaatnya sholat seperti ini bahkan bisa jadi seluruh amalannya sia-sia dan percuma karena dia melakukan kesyirikan besar berakal sehat kalau orang gila sholat sholatnya tidak sah salatnya bahkan salatnya bahkan seseorang yang tidak bahwa salat sholat sholat khamrar ثum salat salat salatnya bahkan salat yang bahkan disini maksudnya syarat ketiga apakah maksudnya balik sudah balik bukan tamis bukan sudah sampai balik tamis itu hanya kalau dia sudah mengetahui bisa membedakan antara sesuatu maka dia diminta untuk sholat sebagaimana sabda nabi SAW perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika berumur 7 tahun dan berumur 7 tahun bukan balik yang dimaksud dengan tamis adalah dia bisa membedakan ketika kita minta suruh berdiri misalnya dia berdiri ketika suruh duduk akan duduk minum makan maka dia akan kerjakan dia tahu ini air dia tahu ini api selama dia sudah bisa membedakan hal seperti ini maka disebut tamis maka sah tidak tidak ada yang bicara kecuali yang mengangkat tangannya saja ini adalah yang terima kasih telah menonton keempat syarat ini Islam, Al-Aqal, Al-Tamiz dan Raf'ul Ahadath dan Al-Niyah semua ini Islam, Berakal kemudian sudah bisa membedakan maka yang keempat adalah berniat maka ini semua keempat hal ini merupakan syarat di semua amalan kecuali nanti ketika membahas masalah beberapa permasalahan lainnya nanti akan ada tambahan-tambahan syarat yang lainnya menuju keempat yang sebabnya Allah kemudian 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 pen rent sedang selama 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 kalau ada orang berniat dengan mengatakan saya mau sholat duhur atau asar atau sholat yang lainnya di jam sekian di masjid ini bersama imam fulan menurut waktu Indonesia kemudian disamping saya fulan dan fulan maka terimalah sholat saya apakah sah seperti ini? tidak benar melapaskan niat karena melapaskan niat ini bukan sunnah nabi bahkan masuk ke dalam bid'ah apa dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada niat yang dilapaskan ketika sholat dalilnya adalah hadith nabi s.a.w. ketika nabi s.a.w. menjelaskan kepada orang yang tidak bisa sholat dengan baik nabi mengajarkan kepadanya yang pertama sempurnakanlah wudhu kemudian bertakbirlah nabi tidak mengatakan maka ucapkanlah niat terlebih dahulu nabi tidak mengatakan demikian nabi s.a.w. menjelaskan他 Raf'u al-hadath Raf'u al-hadath Hilangnya hadath Hadath yang bagaimana Al-hadath al-akbar Al-hadath al-akbar Al-hadath al-asgar Hadath kecil maupun hadath besar Al-hadath al-asgar Yartaf'i bimana Hadath besar Bagaimana cara menghilangkannya Al-hadath al-akbar Al-asgar Al-asgar Bilwudu Bilwudu Hadath yang kecil Hilang dengan berwudu Bagaimana menghilangkan hadath sebesar Bil-iqtisar Dengan mandi Kalau ada orang sholat Tapi dia mempunyai hadath kecil Atau hadath besar Bagaimana hukum sholatnya Maka sholatnya tidak sah Setelahnya Yang kelima Salat sah sholat adalah Hilangnya najis Ada tiga najis yang harus dibersihkan sebelum kita sholat Yang pertama najis di badan kita Kemudian najis di pakaian yang kita akan gunakan untuk sholat Yang ketiga Najis yang ada pada tempat kita sholat Kalau ada orang sholat Sedangkan di Pakaiannya Atau di badannya Atau di tempatnya Ada najis Bagaimana hukumnya Salatnya batal Setelah itu Istiqbal al-qibla Menghadap qibla Yang keenam Salat sah Salat yang keenam adalah Menghadap qibla Dan ini berlaku untuk sholat wajib Maupun sholat sunnah N MICHAEL FIH SULAAT FARIDA FIH SULAAT FARIDA FIH SULAAT FARIDA FIH SULAAT FARIDA LABOD MENISTAQBAL AL-QIBLA ILA FIH SEFA YASIHCHN YUSLLL L незampil HACE TOWADJA할 TADABAH AU AL-RAHILA AU-AL-QITAR hukum asalnya baik salat wajib maupun salat sunnah tetap harus menghadap kiblat tapi ketika dalam kondisi safar misalnya, maka diperbolehkan tidak menghadap kiblat sesuai dengan arah kendaraan yang kita gunakan menutup aurat dan menggunakan perhiasan yang diperbolehkan ketika salat sudah kita jelaskan kemarin bahwa menutup aurat itu ada tiga macam aurat yang berat yaitu auratnya wanita yang merdeka perempuan yang dimaksud disini bukan laki-laki tentu saja yang kedua harus merdeka, bukan seorang budak dan ini maksud dengan balik disini bukan yang masih kecil maka kesimpulannya perempuan yang sudah balik dan merdeka wajib menutup auratnya kecuali kecuali wajah namun ketika datang laki-laki yang asing maka tetap ditutup wajahnya aurat yang kedua adalah aurat yang ringan itu auratnya anak yang berumur 7-10 tahun selain daripada aurat yang pertama yaitu aurat yang berat dan aurat yang ringan maka aurat yang ketiga aurat yang pertengahan aurat yang mutawasit yang pertengahan adalah mulai dari pusar sampai ke lutut dengan disukainya mustahab ditutup kedua pundak kita dan menggunakan pakaian secara lengkap ketika solat masuk waktu kalau ada orang solat sebelum waktunya bagaimana solatnya atau kebalikannya ada orang ingin mengakhirkan solat zuhur lalu dikerjakan bersama solat maghrib bagaimana solatnya solatnya tidak sah id pada menyebabkan arafa seber disagree ifique seberнет kemary terima 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 Al-Islam, wal-Atlam, wal-Atlam, al-Niya, rafak al-Hadath, izahlah al-Najasa, istikbala al-Kibla, setan al-Aura, setan al-Aura, duchul al-Waqt. Fetih Allah alaikum.